Dua pelaku pencurian dan penebangan hutan lindung dibekuk polisi di Jember, Jawa Timur. Polisi menyita belasan gelondong kayu jati dan satu unit mobil pengangkut kayu curian. Musleh warga desa Seputih, Kecamatan Mayang, dan Rianto, warga desa Kedaung, Kecamatan Mumbul, Sari, menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Kepolisian Sektor Mayang, Kabupaten Jember pada Senin Siang. Keduanya berurusan dengan polisi karena mencuri dan menebang hutan secara liar di kawasan RPH Hutan Seputih, Kecamatan Mayang. Keduanya merupakan target operasi polisi yang sudah lama diincar. Keduanya beraksi dengan tiga orang temannya yang kini buron. Kawanan pelaku ini beraksi secara rapi. Mereka membagi tugas agar tidak terendus petugas. Ada yang bertugas mencari dan menebang pohon jati, dan ada yang bertugas mengangkut kayu hasil curian. Mereka sudah lima kali mencuri pohon jati. Keduanya ditangkap saat membawa pohon jati curian dengan mobil pick up. Polisi menyita 14 gelondong kayu jati dengan nilai 10 juta rupiah. Jadi menebang secara liar, tanpa izin, tidak dilokapi dengan SKSHH, para pelaku tersebut, lalu diamankanlah pengemudi pick up tersebut, Grand Max, setelah itu mengembang ke beberapa pelaku, dan yang bisa diamankan satu orang dengan tiga orang masih di DPO. Sampai sekarang. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.